Halo guys, jumpa lagi dengan saya, kali ini saya mengendarai Honda PCX tahun 2020 ini punya teman, jadi saya tukeran ya, teman saya di depan dia pakai Yamaha Aerox saya, nanti saya akan tanya pendapatnya bagaimana tentang Yamaha Aerox ya rasa berkendaranya, jadi ini saya kendalai Honda PCX tahun 2020 ini pertama kali saya mengendarai Honda PCX, impresinya bagaimana yang saya rasakan adalah, pertama dia motor ini lincah ya, dibandingkan Aerox depan saya lebih lincah ini, buat belok-belok motor ini jauh lebih enak ya, untuk kelincahannya untuk belok-beloknya motor ini lebih enak, untuk suspensi dia lebih empuk sih sebenarnya Honda PCX ini lebih empuk dibandingkan dengan Aerox ya, itu yang kedua kemudian saya rasa ketiga mesin, suara mesin saya rasa lebih halus Aerox ya, lebih halus Aerox dia getarannya lebih terasa, terutama di bokong nih, PCX ini lebih berasa getarannya, getaran mesinnya ya lebih halus Aerox ya, tapi ini mungkin setelan aja sih, teman saya remnya lebih pakem, lebih gigit lah jadi tekan sekali gitu, dikit udah gigit gitu, itu saya rasakan, jadi apalagi nih kira-kira kalau saya rasakan sih, ya benar nih, getarannya dia lebih berasa nih, PCX ini dibokong terutama getaran mesinnya ya, kalau Aerox lebih halus, getarannya kalau yang ke-6 tarikan, tarikan sih sama sih, saya bilang sama sih karena mesinnya kan juga sos 50cc ya, sama lah cuman dia, saya belum tau kalau putaran atas kan kalau Yamaha ada VVA ya kalau Honda, nggak tau apa ini tapi saya belum merasakan sih, putaran atas saya belum tau, tapi ini masih untuk yang pelan ya jadi gitu guys ya, enaknya PCX, dia slapsleap enak sih tapi enak lah slapsleap, maksudnya buat gini-gininya tuh ya, hanovernya kita sekarang lagi di Ceherang, Puncak 2 ya ini dingin, udaranya adem ini padahal ini jam 1 siang nih tapi di sini jamnya salah nih teman saya jam 1 siang udaranya adem gimana malem ya siang aja adem begini, gimana malem enak deh udaranya nih nggak perlu AC nggak kena ringet di sini dan ini buat motoran enak banget asri ini kayak nikmatin banget motoran gitu paling enak kan motoran kalau ke Puncak 2 gini nih udaranya adem ya jalanannya sih Bumpy ya nah dia kalau Bumpy kayaknya lebih nggak enak Aerox itu karena dia bener-bener ngeras tapi kalau PCX-nya lebih lebih ngeredem sih lebih suspesnya lebih layak gitu untuk speedometer dia lebih gau ya dibandingkan Aerox kalau Aerox speedometer lebih dekat tapi kayaknya kalau Stang emang enakan PCX ya kalau Stang ya posisi tangan saya di Stang nih kayaknya lebih enak PCX gitu tapi kalau speedometer saya lebih senang Aeroxannya dia lebih dekat speedometernya kalau PCX speedometernya agak jauh ya ini cuma kebiasaan aja sih tapi yang namanya impresi awal ya jadi ini kita lagi turunan ya jadi itu dia perbedaannya antara PCX dengan Aerox ya sebenarnya PCX ini lawannya mungkin lebih tepat kalau dibandingkan sama NMAX ya tapi gak apa-apa lah karena kan mesinnya sama suara latih sama ini PCX-nya masih yang 150 ya dan ini bisa dilihat nih guys ini nanjak PCX suaranya lebih keras keras banget suaranya menaung-naungannya tuh sangat keras PCX itu suaranya di Aerox lebih halus tapi gak tau juga sih karena ini 2 meternya udah udah 18.000 ya apa karena ini ya belum diservis tapi memang karena nolong seperti ini sih kata temen saya tapi rawungan mesin keras itu bukan batu tenaganya gak ada ya tenaganya sih oke cuman rawungan mesinnya lebih kedengeran dibandingkan Yamaha lebih halus rawungannya sangat-sangat kedengeran ditanjakan nih tenaga sih gak masalah tenaganya aman iya tapi kita salah jalan yang bener adalah belok sini bener tapi kita keterusan nah untuk pijangan kaki bagaimana pijangan kaki saya pikir sama ya ayah itu sama maksudnya kenyamanannya sama lah cuman saya ngerasa lebih letak ayah itu ya pijakan kakinya jadi saya menyimpulkan lebih enak kalau pijakan kaki ayah itu untuk posisi berkendara kalau stung memang lebih enak lebih enak tapi kalau kaki lebih enak lebih enak aerox oke guys jadi tadi habis touring jalan tadi temen saya pakai cobain aerox sedangkan saya tadi cobain PCX kan jadi nanti di video selanjutnya saya akan tanya temen saya bagaimana investasi atau rasa berkendara dia dengan aerox saya sedangkan untuk PCX tadi seperti itu gambarannya ya ada plus minus lah gitu cuman seperti itu gambarannya oke guys saksikan video saya selanjutnya thank you